Kalian lagi cari headphone yang punya fitur ANC dan punya baterai tahan lama? Emang ada? Balik lagi nih, barang saya Dimas dari Game Boy ID. Sekarang kita kedatangan headphone terbaru dari Hilo dengan seri S30. Headphone ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5.4, suaranya juga Hi-Res dan sudah ada ANC. Selain itu, headphone ini juga sudah punya fitur Quick Conversation. Ada aplikasinya, punya playtime sampai 80 jam dan terakhir nyaman saat dipakai. Dalam paket pembelian, kita mendapatkan headphone, kabel cas, kabel audio yang male-to-male, dan user manual. Jadi ini adalah penampakan dari Hilo S30. Tipe dari headphone-nya over ear, ketinggian bisa kita adjust ya, naik turun. Untuk diajak traveling juga enak. Saat dipakai lama juga nyaman nih, soalnya Hilo S30 ini sudah menggunakan Skin Friendly Protein Leather. Yang pasti lembut saat menyentuh kulit kita ya. Biar penggunaan headphone ini maksimal, kalian bisa download aplikasi dulu Hilo Sound yang ada di Play Store atau di App Store. Untuk tombol-tombol ada pada bagian kanan, ada tombol ANC. Pada Hilo S30 ada 3 preset ANC yang disediakan. Mode Outdoor untuk menghilangkan suara di sekitar. Terus ada mode Convertible yang pas untuk dipakai di tempat umum. Dan mode Ambient, di mana kita bisa mendengarkan suara di sekitar ya. Enak kalau dipakai pas di kantor. Lanjut ada tombol volume untuk mengontrol volume. Kalau mau volume up tinggal tekan sekali, sedangkan volume down cukup tekan dan tahan ya. Nanti suaranya akan mengecil. Lanjut ada tombol power, port aux, port type C untuk charging. Hilo S30 dibekali baterai sebesar 600 mAh ya. Pengisiannya hanya butuh waktu 2,5 jam. Tapi kalau kalian buru-buru bisa ngecas 10 menit nih, yang bisa dipakai selama 5 jam. Keren kan? Terakhir ada port mic external. Nah, untuk mic externalnya kita belum dapat ya. Karena S30 yang kita punya ini versi standar. Kalau kalian beli yang pro, nanti ada mic external dalam paket pembeliannya. Oh iya, ternyata pada bagian kanan headphone-nya ada atas sensor juga. Bisa digunakan untuk mengaktifkan fitur quick conversation. Jadi kalian hanya butuh tap dan tahan. Nanti suara musik akan mengecil secara otomatis. Dan suara luar akan masuk ke dalam. Dengan begitu, kalian bisa ngobrol tanpa perlu melepas headphone ya. Keren sih ini. Jarang ada headphone yang punya fitur seperti ini. Selain itu, kita juga bisa mengganti mode gaming atau mode musik cukup tap 3 kali. Nah, kalau modenya ada di ANC on, kita bisa mengaktifkan mode bass nih. Cobain kalian pakai ANC on, mode bassnya juga on, untuk dipakai nonton film. Nanti kalian bisa merasakan sensasi 360 spasial sound efeknya. Bener-bener asik buat nonton, apalagi kalau filmnya full action. Masuk ke bagian suara. Suara dari Hilo S30 punya detail yang baik. Vokalnya bagus, treble-nya juga detail. Dan bassnya itu cukup ya. Bassnya bukan yang terlalu besar, tapi menurut saya itu tuningannya pas. Kalau kalian merasa bassnya masih kurang nendang, bisa rubah tuningannya melalui aplikasi ya. Pilih aja sesuai selera. Dan sekarang, kalian sedang menerakan suara yang dihasilkan oleh mikrofon yang ada pada headphone ini. Tes-tes-tes 1234. Ini adalah contoh suaranya. Gimana suaranya? Bagus nggak? Kesimpulannya dengan harga yang ditawarkan, yaitu Rp 420.000 saat normal price. Kalau ada promo, bisa kalian dapatkan dengan harga sekitar Rp 300.000an. Hilo S30 punya fitur yang melimpah. Suaranya bagus, ada ANC, ketahanan baterainya lama. Pokoknya top deh. Worth it banget untuk dibeli. Jadi, segitu aja pembahasan mengenai Hilo S30. Link pembelian ada di deskripsi. Saya Dimas Sundudiri. See you and bye-bye.